Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing lagi bagaimana cara menjadikan Totolink N200RE ini menjadi sebuah router dengan dua fungsi berbeda. Jadi with Wifi dengan SSID 1, disetting dengan IP static untuk klien rumahan, misalnya untuk bulanan, sekaligus Wifi kedua sebagai voucher. Jadi misalnya di tetangga ada yang mau voucheran, bisa langsung di satu router saja. Dan ini adalah gambar topologinya, kurang lebih seperti itu. Pertama saya hidupkan dulu Totolink-nya, sambungkan juga pakai Wifi untuk settingnya. Jadi dari access point atau dari suite dihubungkan ke port 1 di Totolink-nya dengan kabel LAN. Kemudian masuk ke Winbox, ke IP, Hotspot, bagian tab host. Di sini ditunggu nanti otomatis akan mendapatkan atau muncul alamat IP yang didapatkan oleh router Totolink-nya. Ini saat ini sudah menyala, nah ini sudah muncul. Jadi ini adalah IP address voucheran yang didapatkan oleh Totolink-nya. Kemudian saya akan membinding, jadi klik make binding kayak gini. Kemudian antara address dan to address ini silahkan disamakan. Kemudian tipenya bypass, di bypass kayak gitu ya. Saya coba kasih komentar, misalnya IP static Totolink kayak gini. Biar kelihatan, kemudian ok. Apply ok. Nah sekarang IP dan MAC address-nya Totolink ini sudah dibinding dan sudah dibikin bypass. Jadi langkah selanjutnya buka web manajemennya Totolink yang versi baru ini 192.168.0.1. Kalau yang versi lama itu titik 1.1 ya. Ini kebetulan versi 4. Di sini saya langsung ganti login password-nya. Saya coba login dengan password yang baru diganti. Nah di layar ini statusnya itu masih DHCP. Jadi di one tipenya ini sekarang pilihnya static IP. Kalau yang sebelumnya, di video sebelumnya, saya settingnya PPPoE. Bisa ditonton juga di video sebelumnya. Nah untuk setting static ini, IP address yang dimasukkan adalah IP yang tadi dibinding. Jadi di copy saja. Subnet mask-nya ini saya pakai slash 24. Jadi subnet-nya 255.255.255.0. Tidak akan teman-teman disesuaikan dengan subnet mask yang digunakan. Kemudian default gateway-nya akhiran titik 1. DNS-nya saya pakai DNS Google saja. Kemudian saya coba ganti nama wifi-nya misalnya total link static. Seperti gini saja. Biar nanti buat membedakan koneksinya. Password-nya saya isi yang mudah diingat saja buat testing. 7.7.8.9.0. IP TV membiarkan disable. Kemudian apply. Nah ini total link akan rebooting. Dan nanti kita connect-nya ke SSID yang baru ya. SSID-nya nanti sudah berubah menjadi total link static dengan password yang tadi dibuat. Saya cek lagi. Jadi sudah tidak pakai yang ini. Ganti ke belum muncul sepertinya. Tunggu dulu. Cek lagi. Nah ini total link static. Saya sambungkan lagi dengan password yang tadi dibuat. Minta login lagi. Nah sekarang static IP sudah connect. Dengan alamat IP yang tadi disetting. Kemudian masuk ke Advanced Setup. Oh iya. Pertama. Saya mau tes speed saja ya. Ini adalah tadi yang IP address yang dimasukkan. Ini settingan wireless-nya. Speed test saja dulu. Buat contoh. Kalau hanya di binding dan bypass saja. Nanti tidak terlimit ya. Jadi apa istilahnya? Tanpa limit kayak gitu. Nah ternyata benar. 10 MB, 12 MB, 13 MB, 14 MB, 15 MB. Jadi. Client yang di total link static ini. Kecepatannya tidak di limit. Untuk melimitnya. Bisa dilakukan di. Winbox. Pengaturan mikrotiknya. Bisa memasukkan simple queue manual. Nah ini hasil speed testnya. Tidak di limit. Selanjutnya saya coba melimit. Jadi. Beralih ke Winbox. Kemudian copy IP address yang tadi di binding. Masuk ke QS. Bacanya gimana? QS ya. Simple QS. Kemudian plus. Namanya misalnya. Static Totolink. Nah targetnya adalah alamat IP yang tadi di bypass atau di binding ya. Max limit uploadnya misalnya 1 MB. Terus target downloadnya 2 MB. Kemudian di advance. Bisa diisi juga ini. Limit add dan lain-lain. Disini parentnya saya pakai yang parent 3. Yang ini. PPBOE. Hotspot. VLAN. Nah yang ini. Kemudian. Kalau sudah diisi target. Apply. Oke. Oh ya jangan lupa untuk meletakkan view dari static totolink ini sesuai parentnya. Biar nanti istilahnya tidak kebobolan. Kayak gitu ya. Tidak kebobolan bandwidth. Saya tes. Speed test ulang. Apakah sudah terlimit atau belum. Nah ini unduhnya sudah berjalan. Sesuai dengan simple Kiwi yang tadi dibuat. Jadi sepertinya sudah terlimit. Tidak lolos bandwidthnya ya. Kemudian unggahnya. Unggahnya juga sudah sesuai. 1 MB. Nah begitu cara bikin limitnya untuk IP static. Kemudian lanjut ke setting untuk IP TV nya. Jadi nantinya biar totolink ini memancarkan SSID Wi-Fi yang kedua. Yang untuk voucheran. Ini kan yang pertama ini sebagai klien rumahan. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua masuk ke wireless. Yang pertama ini yang buat rumahan. Kemudian ke multiple SSID 1. Ini nantinya akan menjadi SSID yang kedua. Yang buat voucheran. Disini misalnya saya kasih nama totolink voucheran. Biar beda namanya. Terus encryptionnya ini pastikan dimatikan saja. Karena nanti passwordnya pakai voucher. Terus di apply. Rebooting lagi. Tunggu lagi. Oh iya di video ini juga saya sekaligus praktek. Karena ada yang komentar. Ada yang memberitahu bahwa kita bisa mengatur IP TV untuk double SSID ini. Tanpa settingan VLAN di mikrotiknya. Jadi ini video sekaligus untuk mempraktekkan dan membuktikan. Semoga di praktek saya juga bekerja juga ya. Jadi masuk ke network IP TV setting. Nah disini di enable. Saya coba tuliskan sedikit tentang maksud dari ethernet port 3 ini apa. Kayak gitu ya. Saya salin dulu saja. Buka notepad dulu. Biar teman-teman bisa ikut membaca. Jadi ethernet port 3 ini di totolink N200RE adalah lubang LAN ya. Lubang WAN. Yang lubang yang WAN yang ada di totolink. Yang dibikin sebagai mode static kayak gitu. Maksudnya mode static. Yang untuk klien rumahan. Kemudian untuk ethernet port 2 ini. Maksudnya lubang LAN nomor 2 di totolink. Misalnya akan saya buat sebagai jalur hotspot. Yang bisa untuk diparalel lagi ya. Diluas lagi, berluas lagi dengan akses point lagi misalnya. Jadi saya settingnya seperti ini. Di port 2 forwarding rule-nya bridge. Kemudian VID-nya ini bedakan dengan VID yang nut ya. Yang tidak di bridge ini. Misalnya isi 3. Kemudian ethernet port 1 ini maksudnya adalah lubang LAN nomor 1 di totolink. Ini saya buat sebagai sumber internet di klien. Misalnya untuk ke laptop atau komputer gitu. Terus karena ini untuk sumber internet berarti nut saja. Nah di wireless primary. Ape ini adalah wifi utama dari totolink yang untuk rumah klien. Jadi sudah ada internetnya dengan mode IP statik yang barusan disetting. Kemudian wireless ini LUT dan ID-nya 2. Kemudian yang ini yang nantinya akan dijadikan voucheran. Jadi virtual AP 1 ini adalah wifi yang kedua. Yang dipancarkan oleh totolink. Yang nantinya sebagai sinyal hotspot voucheran. Jadi settingnya berbeda dengan yang wireless primary AP 1. AP primary AP ya. Tapi yang virtual AP 1 ini sama dengan port 2 settingannya. Kayak gini. Jadi disini pilih bridge. Kemudian ID-nya diganti angka 3 misalnya. Biar beda. Dari antara nut dengan bridge ID-nya dibedakan. Jadi angka 3. Kemudian di apply. Minta rebooting lagi. Oke. 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 Minta connect ulang juga wifi-nya. Cek apakah sudah muncul. Nah ini yang totolink voucheran. Oh iya saya connect ke totolink yang voucheran saja langsung. Buat ngetes. Nah ini langsung masuk ke login page saya. Ini sudah pakai SSID yang kedua. Saya coba input code voucher. Code voucher. Nah ini sudah aktif internetnya. Pakai yang totolink voucheran. Jadi bukan pakai yang wifi static ya. Coba speed test. Apakah beda dengan yang IP static. Tadi yang static. Limitnya 1 upload 2 download. Kalau yang voucheran ini. Kalau tidak salah 700 KB. Kita cek bareng-bareng saja. Ini sudah jalan speed test-nya. Saya coba buka Q. Nah ini. Jadi. Trafiknya sudah jalan. Uploadnya 0,7 ya. Ya bener 700 KB. Kemudian downloadnya 1,5. 768 KB dengan 1500 KB. Jadi sudah beda. Sudah limit sendiri-sendiri antara totolink yang static dan yang voucheran. Jadi kesimpulannya untuk praktek di video ini juga berhasil. Nah buat teman-teman yang mungkin belum subscribe di channel ini. Silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.